Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Kembali lagi dengan Julie Chan Yago di Swiss. Ini aku lagi di luar rumah. Mumpung cuaca bagus ya, ini. Masih di seputar taman rumah. Sambil nikmati shake. Bukan meal shake ya, shake. Kalau meal shake itu kan ada susunya. Ini tanpa susu. Karena aku enggak mau endut ini. Nikmatnya. Ini rata-rata penduduk di sini ini orang Swiss ya. Orang Swiss di sini. Dan aku termasuk salah satu orang yang sangat beruntung di dunia. Karena bisa tinggal di negara yang paling aman di dunia. Sejahtera, damai, dan nyaman. Dan juga aku tinggal di sini. Di dekat forest ya, seperti ini. Punya halaman rumah yang cukup luas. Ini sampai ke bawah sana ya. Dan enggak ada tetangga gitu ya. Jadi aku itu bebas. Mau teriak, mau jungkir balik. Jadi, enggak ada orang yang melihat. Jadi, begitulah pemirsa. Kali ini aku ingin cerita-cerita. Cerita tentang Dimana pertama kali aku ketemu sama suami. Sekarang kita di musim semi ya. Udah mulai masuk musim semi. Cuaca siang ini 16 derajat celcius. Panas sih enggak juga ya. Tapi masih berangin gitu ya. Masih berangin itu biasa ya. Kalau musim semi itu memang seperti itu. Jadi, seperti ini. Suasana hari ini di rumah. Seperti ini ya. Itu rumah teman aku. Orang Meksiko. Dan di atas sana. Di atas sana. Itu. Itu dibangunan yang besar itu. Itu adalah salah satu rumah sakit bagian jantung gitu ya. Kardiobaskuler yang bagus di Swiss. Di Swiss itu rumah sakit untuk spesialis bagian jantung itu. Tidak salah ada dua gitu ya. Di tempat aku ini. Di desa aku ini ada satu. Terus yang satu lagi. Enggak salah itu mungkin di kota Basel ya. Jadi desa tempat aku tinggal ini. Semuanya ada gitu ya. Lengkap. So, teman-teman. Kita kesana aja ya. Ngobrolnya ya. Di belakang sana. Biar lebih tenang. Sampai. Dan sambil menikmati mentari. Dan udara segar. Di belakang rumah aku ini seperti ini. Nah, ini masih punya kita sampai ke belakang sana ya. Jadi ini tempat barbecue di musim panas gitu ya. Jadi kita duduk di sini. Bakar-bakar di sana. Itu ada kayunya yang kita ambil dari kayu-kayu dekat samping rumah kita gitu. Jadi suasana seperti ini. Itu tetangga aku. Dan di taman rumahnya itu banyak pohon-pohon apel ya. Jadi kalau musim panas itu apelnya itu cukup banyak. Jadi seperti ini. Oke, kita mulai aja ya Pemirsa. Di video sebelumnya. Aku kan udah cerita gitu ya. Di video asal-usul aku itu. Itu mama aku kan dari Bukit Tinggi. Dari kota Bukit Tinggi. Kalian tahu ya kalau Bukit Tinggi itu kan kota perawisata gitu. Jadi waktu kecil. Waktu sekolah-sekolah SD gitu dulu ya. Itu setiap tahun. Setiap lebaran. Kami itu pulang kampung gitu ya ke Bukit Tinggi. Menunjungi nenek, paman, ete-ete. Terus sepupu-sepupu gitu ya. Ya berlibur gitu ya. Untuk seminggu gitu. Jadi setiap kita ke Bukit Tinggi itu. Kita selalu pergi jalan-jalan gitu ya. Di ngarai syano atau di jam gadang. Dan sekitarnya gitu ya. Terus ada juga lubang Jepang. Jadi waktu kecil-kecil dulu. Setiap aku ke Bukit Tinggi gitu ya. Itu selalu ketemu gitu ya. Dengan turis-turis gitu ya. Aku itu selalu kagum melihat mereka itu. Dan kepo gitu ya. Aku pikir gini. Ini orang dari planet mana. Yang pastinya mereka itu dari negara yang jauh gitu. Jadi enak ya. Mereka bisa jalan-jalan ke lingkungan dunia. Jadi dari situlah. Aku itu selalu gimana gitu ya. Asal melihat orang asing itu. Aku itu pengen apa namanya. Mendekati mereka. Ngajak ngobrol atau foto-foto gitu ya. Jadi seperti itulah awalnya. Setamat SMA ya. Aku SMA setahun di Kota Solo. Itu SMA Muhammadiyah. Terus dua tahun SMA di Mukomuko. Di daerah Bungkulu Utara. Jadi aku itu tamat SMA 1. Di daerah Bungkulu Utara. Jadi setamar sekolah. Aku itu pengen kuliah gitu ya. Pengen kuliah. Waktu itu jadi guru. Pergilah aku ikut tes. Di salah satu universitas negeri di Padang. Ikut tes. Ternyata nilai aku itu tidak mencukupi. Maklumlah aku kan orang. Ya IQ nggak begitu. Aku waktu SMA dulu. Jurusan Sosiologi. Jadi setelah ikut tes. Pengen jadi guru di salah satu universitas di Padang. Aku nggak lulus. Jadi pulang lagi ke Bungkulu. Ngomong sama mama aku. Jadi kata mama aku yaudah tidak apa-apa. Kalau memang kepengen betul masuk kuliah. Apa namanya kuliah di salah satu universitas privat ya. Swasta. Kata mama aku udah jual aja rumah yang ada di tapan yang dibeli mama aku waktu kecil dulu gitu. Jadi aku bilang sama mama aku pikir-pikir gitu ya. Aku bilang sama mama nggak usah lama gitu kan. Karena kalau dijual rumah di tapan itu kan sayang gitu ya. Apalagi aku itu masih punya empat orang adik yang pingin sekolah. Dan waktu itu kehidupan ekonomi keluarga pun ya pas-pasan lah gitu ya kan. Miskin sih tidak tapi pas-pasan gitu. Jadi aku memutuskan tidak masuk kuliah. Jadi kerja aku itu selama tamat SMA itu bantu-bantu bapak jualan. Karena waktu itu bapak punya toko gitu ya. Punya toko bagian obat-obatan untuk pertanian. Di samping itu bapak aku juga jualan di pasar gitu ya. Karena kita kan orang padang. Jadi kalau orang padang itu kan memang kuat dagang. Jadi aku bantu bapak gitu ya. Habis itu ya namanya anak gadis gitu ya. Umur 19 tahun gitu. Apalagi di desa itu nggak ada apa-apanya. Orang-orang pun kerjanya berkebun, bertani gitu. Aku lihat bapak aku pun terus aku pun sering bantu-bantu bapak gitu ya. Kami-kami pun adik-adik, kakak pun bantu bapak berkebun. Bekebun itu memang nggak mudah gitu ya. Ya sulit lah mana-mana, cuma teri matahari dan segala macam. Jadi aku pinginnya, maunya punya pekerjaan yang lain gitu ya. Aku nggak mau seperti bapak aku gitu. Setelah bantu-bantu bapak sekian bulan gitu. Jadi aku itu pingin merantau. Pingin merantau, cuma mama aku nggak mau memberi izin. Jangankan pergi merantau. Mau keluar ke pantai atau jalan-jalan pergi ngumpul sama teman di acara ulang tahun. Atau bakar-bakar ikan di pinggir pantai atau segala macam. Itu saja nggak diizinkan mama aku. Apalagi mau pergi merantau. Jadi setaman SMA itu, setiap malam itu mama aku selalu bilang, Oke, kalian boleh pergi jalan-jalan di rumah teman kalian. Tapi jam 9 malam kalian itu udah harus di rumah. Aku itu betul-betul pingin merantau gitu. Pingin merantau. Sayangnya orang tua aku itu, apalagi mama aku itu, sangat strik gitu ya. Jadi nggak boleh sama sekali. Jadi saking kesalnya gitu ya. Aku rasa mama aku ini nggak memberi kita itu pergi gitu ya. Mungkin karena takut atau khawatir. Nanti takut terjadi apa-apa. Takut anaknya diculik, diperkosa, dibunuh. Atau takut dijadikan budak sek. Selain itu, aku rasa mama aku juga takut kalau kita itu berbuat sesuatu yang tidak bagus gitu. Jadi makanya kita itu, aku itu nggak diizinkan mama aku untuk pergi merantau. Tapi kadang jenuh juga gitu ya. Tinggal pun di rumah, aku juga nggak bisa kemana-mana. Di rumah aja, selain bantu-bantu bapak jualan, bikin kadang di rumah gitu. Jadi, ya bosan gitu ya. Kadang teman aku pun bilang ya. Katanya gini teman aku. Allahjul katanya, nunggu apa lagi kau? Kata, sekarang kan udah umur 19 tahun. Nikahlah. Nanti tunggu-tunggu, dapat suami yang tua. Nanti milih-milih dapat apa katanya. Buku tebu katanya. Buku tebu itu, kalian kan tahu tebu itu ya. Bukunya itu, itu bagian yang keras itu loh gitu. Cuma aku bawa apa gitu ya. Bawa senyum aja gitu ya. Padahal aku bilang, ngapain aku nikah gitu. Untuk apa aku bilang gitu kan. Paling nanti kalau aku nikah, tinggal di sini. Punya anak. Dan hidupku cuma habis di kebun, di dapur. Ngurus anak. Tua, mati, yaudah itu aja. Jadi waktu itu ya, karena aku itu jenuh gitu di rumah ya. Aku pingin merantau ke daerah Bukit Tinggi, atau ke Batam, atau ke Jakarta gitu ya. Aku itu pingin kesana, tapi gak bisa, gak disini kan orang tua. Jadi kadang-kadang itu, karena aku memang kesal gitu ya, sama mama aku gitu ya. Kadang aku itu kabur, minggat dari rumah gitu ya. Pegi aku ke Tapan, tempat nenek aku. Kadang aku minggat ke, minggat ke Bung Kulu, sama teman aku. Kadang aku minggat, minggat ke Padang, tempat nenek aku gitu ya kan. Pulang lagi. Jadi aku rasa, mama aku ini pun udah kapok gitu ya. Udah menyerah gitu ya. Udah menyerah. Jadi, tiba-tiba gitu, mama aku ini ngomong gini. Kamu itu sering minggat-minggat itu mau kah gitu. Jadi, aku bilang sama mama aku, aku pingin merantau. Pingin pergi dari sini. Pingin mencari kerjaan. Pingin mandiri gitu. Jadi, esoknya kita duduk di atas meja gitu ya. Bapak aku, aku, terus mama aku. Jadi, kita ngobrol, berdiskusi gitu ya. Untuk mencari jalan keluar gimana bagusnya untuk aku. Jadi, karena mama aku punya keluarga di Bukit Tinggi, di kota Bukit Tinggi. Mama aku pun ngomong sama kakaknya. Apakah saya itu bisa numpang di Bukit Tinggi sambil mencari pekerjaan gitu. Jadi, kata ete aku itu, tante aku itu katanya oke. Dan, di sana, di Bukit Tinggi itu, kebetulan ete aku ini kerja di rumah sakit. Bos dia itu punya salah satu restoran untuk orang asing di kota Bukit Tinggi. Setelah itu, aku langsung ke Bukit Tinggi, ke tempat ete aku tadi. Kemudian, aku kerja di restoran temannya itu. Itu aku kerjanya waktu itu, cuman bantu-bantu masak di dapur gitu ya. Nyiapin breakfast gitu ya. Makan sarapan pagi tamu-tamu. Itu tamu-tamunya kebanyakan di situ itu orang asing gitu ya. Jepang juga banyak ya. Ya, pokoknya dari seluruh dunia lah gitu. Jadi, aku kerja di situ, tapi enggak digaji. Dikasih uang makan gitu, tapi aku enggak digaji gitu. Di situ, sekalian aku bisa praktek bahasa Inggris. Sambil masak atau belajar masak juga, di samping itu aku belajar bahasa Inggris. Karena dari SMP sampai SMA, aku itu memang suka bahasa Inggris. Terus, kerja sebentar di situ, enggak lama gitu ya. Beberapa bulan lah gitu. Tinggal numpang di rumah ete. Ya, kadang aku itu dijahatin gitu ya. Dijahatin sama salah satu si puku aku itu. Dia selalu bilang ke gini, ngapain kau numpang di sini? Orang tua kau kan kaya gitu. Ngapain numpang di sini? Ya, gitu-gitulah ya. Jadi, kadang aku jawab juga. Aku ini kadang orangnya lain gitu ya. Tantang gimana gitu ya. Kalau di kipas, aku enggak mau diam. Aku itu pasti melawan. Jadi, aku bilang sama dia. Aku bukan numpang sama kau. Aku bukan numpang sama laki kau. Tapi, aku numpang sama ete aku. Jadi, gitu-gitulah. Tapi, yang namanya numpang sama keluarga itu ya. Itu bukan satu hal yang mudah untuk semua orang. Apalagi, waktu itu ya. Aku masih, apa namanya? Masih umur 19 tahun. Numpang di rumah. Keluarga pun kadang harus nyuci sekian baskom gitu ya. Dan nyuci-nya pun bukan di rumah. Tapi, harus ngangkatnya lagi pergi-pergi jauh gitu ya. Sementara ya, apa namanya? Sepupu-sepupu aku yang lain, ongkang-ongkang kaki gitu. Enggak ada rasa ingin partisipasi sedikitpun gitu ya. Jadi, dari situ aku memutuskan untuk berhenti tinggal di situ. Dan pergi jauh gitu ya. Pergi di tempat yang lain gitu. Pas waktu itu pula, di tempat aku kerja itu, ada dapat-dapat info dari orang bahwa ada orang yang mencari orang bekerja untuk di salah satu bungalow di Sibolga. Jadi, akhirnya aku berangkat sama perempuan dua orang gitu ya. Jadi, kami itu tiga orang. dan kami langsung pergi ke Sibolga bekerja di bungalow gitu ya. Itu bungalow-nya milik orang Cina Singapura yang punya, tunggu bentar ya. Yang punya salah satu hotel yang terbesar di Sibolga. Jadi, disitulah kita join. Aku rasa punya dia, punya orang Cina itu. Cuma dikelola sama orang asing gitu ya. Jadi, aku itu sama yang perempuan dua orang tadi kerja untuk orang asing itu, untuk di pulau gitu. Jadi, kerja kita itu masak di pulau, terus tinggal di pulau, jemput-jemput tamu yang di hotel di kota Sibolga tersebut gitu. Jadi, turis-turis itu datang di pulau itu untuk seminggu gitu ya. Mereka itu bisa snorkeling, berenang, dan juga bisa berjemur gitu. Jadi, selama tinggal di Sibolga itu sekian bulan, dan aku pun pindah merantau ke kota Medan gitu. Jadi, dari Sibolga itu, lanjut merantau ke daerah kota Medan. Itu masih kerja di restoran ya. Itu tepatnya pas di pusat kota Medan tidak jauh dari Masjid Raya gitu ya. Jadi, suatu ketika gitu ya. Aku kan kalau habis kerja, habis kerja apa namanya ya, kalau tamu-tamu itu sudah siap makan malam, jam-jam sebelas, kita itu sering nongkrong gitu ya. Ada teman yang main gitar, terus aku ikut nyanyi gitu. Itu kami itu kadang rame gitu ya. Jadi, satu kali, habis maghrib gitu ya, kami waktu itu ada empat orang. Jadi, rencananya pingin pergi nyanyi juga gitu ya. nongkrong, duduk santai gitu. Jadi, aku lewat di depan salah satu hotel dekat Masjid itu juga. Itu hotel dikelola sama orang Swiss dan orang tersebut sekarang dia tinggal tidak jauh dari desa aku ini. Malah sekarang aku sering ketemu sama dia gitu. Jadi, pas lewat di depan hotel tersebut, suami aku ini, dia di situ. Jadi, kata pemilik hotel ini bilang sama suami aku, eh, katanya lihat anak itu yang lewat, katanya gitu. Maksudnya, aku gitu ya. Dia bilang sama suami aku ini, lihat itu anak itu yang lewat, itu aku gitu ya. Waktu itu rambut aku itu panjang, badan kurus, terus selalu pakai sepatu yang tinggi gitu loh. Imut-imut lah gitu. Jadi, suami aku ini bilang, iya, katanya imut-imut juga dia ya. Katanya, imut dia, katanya. Dia tinggal di mana, katanya. Jadi, kata orang yang swisatu lagi ini, dia bilang, dia tinggal di seberang, gitu. Terjadi, sana, katanya. Akhirnya, esoknya itu, suami aku ini, datang pura-pura minum kopi. Jadi, disitulah kita kenalan. Dia datang minum kopi, tapi yang melayan dia itu, bukan aku, tapi adik aku, karena aku sibuk. Jadi, adik aku yang, katanya dia mau minum kopi. Kata adik aku, hello, katanya. What I can do for you? Jadi, kata dia, aku mau minum kopi. Katanya, dia minum kopi lah. Jadi, aku lihat gini, lo ganteng banget ini. Boleh gitu ya. Aku lihat dia cuma, mandangnya dari jauh wajah. Tapi, gak mendekati gitu. Jadi, adik aku ini, datang lagi sama dia, dia tanya gini, dari mana kamu, katanya. Tuh, sama aku ini, bilang aku dari Swiss. Katanya, siapa nama kamu? Katanya. Mary, katanya gitu. Jadi, pas dia bayar, pas dia bayar, jadi aku ya, yang service dia gitu ya. Jadi, pas dia bayar, aku bilang terima kasih. Dan aku bilang sama dia, kamu cakep ya gitu, keren ya gitu. Jadi, dia cuma tersenyum. Besoknya, dia datang lagi, datang lagi, datang lagi, akhirnya kita kenalan. Terus, karena dia sering datang, ke tempat aku ini, jadi aku tanya, kenapa kamu itu, selalu, sering datang kemari? Suami aku ini bilang, karena aku suka sama kamu. Yeay. Jadi, kenalan sebulan gitu ya. Jadi, suami aku ini, memutuskan untuk pulang ke Swiss, ngomong sama orang tuanya. Aku bilang sama suami aku ini, kalau memang kamu betul sama, kalau kamu memang betul sama aku, nikahi aku gitu ya. walaupun aku harus menunggu gitu. Jadi, akhirnya suami aku ini pulang, minta izin sama orang tuanya, dan meninggalkan pekerjaan dia, terus dia harus jual ini itu, karena waktu itu kan dia punya apartemen juga ya, di Swiss, mana mobilnya, dan segala macam gitu ya. Jadi, sebulan dia di sini, di Swiss terus balik lagi ke Indonesia. 4 bulan kemudian, kita nikah gitu ya. Nikah, dan suami tinggal di, sempat tinggal di Medan juga gitu ya, berapa tahun gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke Swiss, demi untuk anak-anak. Jadi, ceritanya, suami aku ini, setiap tahun, dia itu, dulunya suka traveling gitu ya. Dia itu keliling dunia, kadang dia ke Amerika gitu ya, terus ke Asia, jadi belakangan, dia sering traveling di Asia gitu ya, di Vietnam, terus di, apa namanya, di Indonesia, di Thailand, di mana aja, dan belakangan, dia sering datang ke Indonesia, katanya Indonesia itu, negara yang sangat cantik, dan esotik, dan orangnya pun baik-baik. jadi begitulah, kira-kira ceritanya, teman-temanku yang cantik ya, setia, sampai jumpa, jangan, lupa, like, subscribe, dan komen, abiatu, bisu, bye. Maaf ya teman-temannya, aku pingin, nambah sesuatu sikit lagi, niat untuk pergi, apa namanya ya, merantau, atau pergi ke luar negeri itu ada juga gitu ya, aku itu dulu kepingin kali pergi ke Paris gitu ya, kayaknya gitu mimpi gitu ya, gimana caranya aku pingin ke Paris, aku juga pingin kerja di sana gitu ya, walaupun kerja aku itu apa saja gitu, dan sekarang setelah aku menikah dengan suami, akhirnya niat aku itu terkabul gitu ya, dan aku bisa pergi untuk hadiah ulang tahun, dan sekarang aku pun tinggal tidak jauh dari Paris, jadi kalau kita ngomong itu, kayaknya itu seperti niat gitu, jadi niat itu, kalau kita usahakan, pasti suatu saat terkabul, jadi gitu lah teman ya, oke, sampai jumpa ya, bye.